Menantu Donald Trump sekaligus Wakil Ketua Komite Nasional Partai Republik Lara Trump turut buka suara soal upaya pembunuhan terhadap ayah mertuanya. Lara Trump mengaku keluarganya telah menghadapi berbagai ancaman pembunuhan, bahkan ada serbuk misterius yang dikirim ke rumahnya. Pernyataan itu disampaikan Lara Trump pada Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee selasa 16 Juli 2024 malam waktu setempat. Lara Trump mengungkapkan insiden percobaan pembunuhan terhadap Trump menjadi momen paling menakutkan dalam hidup ayah mertuanya itu. It was one of the most frightening moments of my father-in-law's life. Millimeters separated him from life and certain death. And yet, it was in the midst of it all, as he was jostled offstage by Secret Service, that he knew how defining that moment would be for our country. And he hoisted his fist in the air. Lara Trump pun mengaku sebenarnya ia telah merencanakan pidato yang sangat berbeda saat malam Konvensi Nasional Partai Republik 2024. Namun, ia akhirnya menulis ulang pidatonya setelah insiden percobaan pembunuhan terhadap ayah mertuanya. Adapun, Trump juga menghadiri hari kedua Konvensi Nasional Partai Republik. Trump tampak hadir dengan perban masih menutupi telinga kanannya dan dikawal ketat oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. Trump diperkirakan akan menyampaikan pidato pada Kamis saat malam penutupan Konvensi. Sebelumnya, Donald Trump mengalami insiden penembakan saat sedang berkampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024. Penembak Trump diketahui bernama Thomas Matthew Crookes, warga Pennsylvania yang berusia 20 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI menyebut penembakan Trump tersebut sebagai percobaan pembunuhan. Berdasarkan hasil penyelidikan,